Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari bersama kita mendengarkan sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari Yohanes 1 ayat 5 demikian Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya Saudara yang terkasih setiap kita pasti pernah mengalami tiba-tiba listrik padam Dalam kondisi itu respons kita macam-macam Ada yang tergagap-gagap, kaget, bahkan kalau anak kecil dia dapat menangis takut karena gelap Dan saat kita menyalakan lilin atau penerangan yang lain Terang itu menyebar sehingga kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita Terang itu bercahaya, kegelapan tak bisa menguasai lagi Dalam kehidupan orang bercahaya, kita ini adalah terang Sumber terang itu adalah Kristus Setiap kita membawa terang masing-masing di mana kita berada Seharusnya sebagai manusia yang sudah mendapatkan terang Kita mampu memberi cahaya bagi sekitar kita Dalam setiap perkataan dan tindakan kita Membuat orang termotivasi untuk hidup lebih baik dan dekat dengan Tuhan Secara tidak langsung kita telah menjadi terang dan cahaya bagi orang lain Ketika terang itu ada, tidak ada satupun kegelapan yang bisa mengalahkannya Saudara, hiduplah selalu dalam terang Sebab Kristus memutus kita menerangi jiwa-jiwa yang hidup dalam kegelapan Mereka yang jauh dari Tuhan, mereka yang putus asa dan kehilangan tujuan Mari jadikan hidup kita sebagai cahaya agar banyak orang mengenal Kristus Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa Dan di akhir doa, Bapak Ibu dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang mengakasih Kami datang kepadamu ya Tuhan Mengucapkan segala syukur atas berkat kasih dan pertolongan kepada kami Saat ini Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang hidup di dalam kegelapan Agar mereka mendapatkan terang dan kembali ke dalam terang Kami juga berdoa kiranya aku berkenal untuk memampukan kami Agar kami senantiasa hidup di dalam jalan Tuhan Kami berdoa bagi perkumulan anak-anak muda dalam mencari pasangan hidup dan pekerjaan Juga bagi saudara-saudara kami yang terdampak pencana Juga kami berdoa bagi kereja kami GKC Joglu dalam menjalankan pewartaan Injil Engkau berikan kemampuan agar kami semua dan setiap bagiannya Dapat melaksanakan tugas panggilanmu ini dengan baik Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Kami menaikkan segala syukur kami Amin